Kisah inspiratif Ganjar Pranowo, pernah jual bensin eceran saat masih muda. Ganjar Pranowo merupakan gubernur Jawa Tengah dua periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Semasa remaja, Ganjar rupanya memiliki kisah inspiratif yang cukup menarik. Hal itu terungkap ketika presenter Boy William tengah bertandang ke rumah dinas Ganjar. Dalam video yang diunggah, Ganjar Pranowo dulunya merupakan seorang yang sederhana dan tergolong kekurangan. Meskipun terlahir sebagai anak seorang perwira polisi, Ganjar bukanlah anak yang hidup berkecukupan. Bahkan pria asal Karanganyar ini mengaku sempat memakai celana bekas ayahnya ketika masih muda. Berkat ayahnya yang seorang polisi, sejak kecil Ganjar telah dilatih sebagai seorang yang disiplin dan tidak manja. Bahkan ketika Ganjar duduk di bangku SMP, dia sempat berjualan bensin eceran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ketika sang ayah telah pensiun. Kehidupan ekonomi anak kelima dari enam bersaudara ini mulai membaik ketika kakak-kakaknya sudah mulai bekerja dan membantu ekonomi keluarga. Hingga akhirnya Ganjar mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas kala itu, dia sempat berkuliah sebagai mahasiswa hukum di Universitas Gajah Mada. Setelah lulus dan sebelum terjun ke dunia politik, Ganjar Pranowo sempat bekerja sebagai HRD konsultan di PT Prastawana Karya Samitra selama empat tahun. Barulah di tahun 2004, pria kelahiran tanggal 28 Oktober tahun 1968 ini mulai terjun ke politik dengan terpilih sebagai anggota Komisi VDPR. Beberapa posisi strategis di dunia perpolitikan Indonesia sempat dijajal oleh Ganjar. Seperti anggota Timwas Senturi DPR pada tahun 2010 sampai tahun 2013, menjadi Sekretaris Fraksi PDI-PMPR pada tahun 2009 sampai tahun 2010. Namanya mulai mencuat ketika terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah pada periode tahun 2013 sampai tahun 2018. Wajar bila pada Pilkada 2018 Ganjar berhasil mempertahankan kepemimpinannya di Jawa Tengah di periode kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!